Video insiden pemukulan seorang perempuan di dalam bas trans Banjarbakula koridor Simpang 4 Banjarbaru ramai di media sosial. Video insiden pemukulan yang terjadi pada minggu, tanggal 28 Agustus tahun 2022, pukul 12.21 waktu Indonesia Tengah tersebut terjadi di Jalan Ahmad Yani di depan pintu masuk kolam renang idaman kota Banjarbaru. Manager by the service, ofis saat dihubungi Selasa, tanggal 30 Agustus tahun 2022, membenarkan insiden pemukulan tersebut. Pelaku pemukulan sendiri ternyata adalah orang dengan gangguan jiwa. Pihaknya Ujar Ovi juga sudah bekerja sama dengan manajemen pendamping yakni Polsek dan masyarakat untuk mengamankan pelaku. Terpantau dari rekaman CCTV unit bas yang dibagikan di media sosial, seorang perempuan masuk ke dalam bas dan duduk di barisan samping bas agak belakang. Kemudian datang lagi seorang pria yang duduk di sebelahnya. Merasa tak nyaman dengan kedatangan pria tersebut, perempuan bergamis hitam dan berkerudung pink tersebut pindah ke seberangnya. Masih tak nyaman, perempuan tersebut pun pindah ke kursi yang diapit oleh dua orang penumpang. Pelaku pemukulan kemudian mengajak berbicara perempuan tersebut, hingga pelaku mendekati dan memukul korban hingga berhasil dilerai oleh penumpang lain. Terlihat dari rekaman CCTV tersebut, pada akhirnya pelaku kemudian didorong keluar dari pintu keluar bas. Terpantau juga jika bas diberhentikan di bulan lokasi halte. Terima kasih sudah menonton!